Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah guba jadi monster menyeramkan yang memaksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya gak serem tapi justru indah tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya. Menusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar dimana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita dimana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak kotak itu adalah matematika. Ya matematika itu ibarat kotak perkakas berisi seribu alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ya bisa ngebuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah P, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara P ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam penghitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Tapi, gak semudah itu untuk menemukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa ngerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu, mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka. Menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritematika. Ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya, bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya. Geometri Aritematika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu, Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Kemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya. Lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri. Kumpulan buku yang masih relevan hingga saat ini. Sampai akhirnya, manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran maha penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini, aljabar lahir di dataran timur tengah dan ilmuwan jenius Al Khawar Rismillah yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Disana dunia semakin berubah dengan cepat. Secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton. Pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus. Sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat menciptakan industri yang jadi awal peradatan modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri. Yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1. Mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern. Membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Jatuh cinta pada matematika itu bukan tidak mungkin. Ibu Vivi alatas contohnya. Beliau adalah ilmuwan matematika yang dari awal terpesona pada angka dan logika. Masa kecilnya di sekolah dikelilingi oleh orang-orang yang membuatnya tertarik pada pelajaran yang dianggap susah ini. Jadi, sejak kelas 2 SD kan anak-anak itu sering ditanyain. Cita-citanya itu mau jadi apa? Kebanyakan zaman saya dulu kalau ditanya kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur. Tapi saya bilangnya mau jadi ahli matematika. Sok tahu. Padahal mungkin nggak tahu ahli matematika itu apa. Cuman, dari kecil saya sudah sangat tertarik dan senang pelajaran matematika. Ditambah lagi, saya beruntung hampir selalu guru-guru matematika saya bukan hanya pintar, tetapi orang-orang yang menyenangkan. Orang-orang yang pribadinya itu membuat saya mengambil hipotesa. Jangan-jangan matematika yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Berancak remaja, kecintaan itu makin besar. Ibu Vivi lalu kuliah di jurusan matematika di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Rahasianya mencintai matematika hanya satu. Tidak gampang menyerah ketika ditantang masalah. Terus mencoba, bertanya, dan mencari jawabannya. Mungkin semua itu tentang tekun, telatan, teliti, latihan terus-terus ya. Saya ya pada saat zaman saya gitu ya seringnya beli kertas yang banyak, dicoba. Kemudian alhamdulillah tadi guru-gurunya itu memberi kesempatan untuk tanya, untuk protes, untuk mencoba lagi. Bahkan diantaranya belajar juga ambil dari buku-buku yang tidak disuruh dibeli di sekolah. Ya matematika seperti apapun yang lainnya, ada empat bahasa Jawa, Oiting Trisno jadaran Sokokulino. Love is a habitual process. Artinya, tambah lama dicoba, tambah kelihatan indahnya. Kalau sudah cinta, segalanya jadi mudah. Ketekunan Ibu Vivi terhadap matematika membawanya ke kampus bergensi di Amerika Serikat, Princeton University. Kampus yang juga alma mater dari idolanya, seorang fisikan hebat bernama Richard Feynman. Ibu Vivi lalu lulus dan bekerja di Bank Dunia sebagai ekonom yang menerapkan model matematika untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi saintis di jaman ini dimana aja gak susah. Karena sekolahnya ada dimana aja. Artinya banyak sekali hal-hal, asalkan niatnya kuat, yang tadi terus istiqomah, tekun, telaten, teliti. Kita mau belajar apaan aja ada. Dari mulai kayak Khan Academy, Coursera, Youtube, Google, mau belajar apaan aja ada. Yang penting terus mau dan percaya bahwa mampu. Kalau saya pikir semua orang bisa pintar. Semua orang bisa menyukai matematika dan bisa matematika. Mungkin yang harus ditekankan adalah dasar-dasarnya punya. Sehingga gak keburu gak suka duluan. Kalaupun gak suka duluan banyak cerita. Orang-orang yang terus mencoba melihat akhirnya bisa melihat keindahannya. Kenapa belajar science, belajar matematika penting saat ini? Dunia berubah. Sekarang ini era yang disebut dengan 4.0, digital teknologi dan sebagainya. Artinya yang harus kita lakukan saya selalu bilang revolusi mental yang paling penting adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat kita lihat ke depan bahwa kebutuhan akan science, teknologi, math itu sangat-sangat penting. Kalau Indonesia mau tidak ketinggalan. Bagi Bu Vivi, karir sebagai seorang matematikawan sangat terbuka lebar. Ketakutan bahwa belajar matematika susah bekerja itu pandangan usang. Kena nyatanya di dunia yang penuh dengan data dan statistik, belajar matematika adalah investasi penting untuk masa depan. Bukan cuman Indonesia. Dunia butuh lebih banyak matematikin. Dunia butuh lebih banyak orang yang terus mungkin juga bukan cuman matematikin per se. Yang renaissance men, women yang mau mencoba merangkum melihat semuanya. Bukan berlebihan kalau matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Mungkin artinya kitalah yang mesti mulai ngubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan nggak nganggep lagi matematika cuma sekedar ngitung-ngitung dan ngafal rumus aja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas. Maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep dasarnya. Baru dengan gitu, senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah sebesar apapun nantinya. Karena kedepannya, senjata matematika itu emang semakin banyak dibutuhin. Banyak yang nganggep kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja benar kalau kita belajar bidang yang itu-itu aja. Tapi mungkin yang penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi bekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, bayangin ini kayaknya nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu makhluk seperti apa yang kita hadepin di depan, makanya mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap ngadepin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nantinya. Sama kayak analogi di awal, jadi alih matematika itu jadi orang yang bikin alatnya. Alat yang bakal dipakai oleh kita, manusia, untuk nyelesaikan masalah dan ngerti tentang dunia. Sekarang, lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan, semua itu rubuh begitu aja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah, mungkin nggak akan pernah berkembang semaju sekarang. Pada akhirnya, ketakutan yang masih ada sampai awal video tadi, semoga bisa hilang. Sekarang, kita tahu kalau matematika itu ada di mana-mana. Matematikalah yang bikin manusia bisa mencatat, menghitung, dan mengukur hal apapun. Karena kita tidak akan pernah memahami sesuatu apabila tidak mengukurnya. Dan inilah kenapa ada satu bidang ilmu yang begitu erat dengan matematika, sebuah bidang ilmu yang ibaratnya jadi detektif yang menyelidiki segala sesuatu yang ada di dunia. Fisika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!